Halo sahabat banyak cakap, dan sedikit bergerak. Berita panas kali ini, datang dari Israel. Dilansir dari CNN Indonesia, dikatakan bahwa Indonesia mengecam keras kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gefir ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada awal pekan ini. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menganggap lawatan Ben Gefir merupakan provokasi yang dapat memicu ketegangan dan siklus kekerasan baru di Palestina. Indonesia menyerukan Israel untuk menghormati status quo, yang sudah disepakati bersama. Dan menghindari aksi dan provokasi yang mencederai tempat-tempat suci di Yerusalem, bunyi pernyataan Kemlu RI, pada Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023. Kemlu RI, memaparkan Indonesia menekankan kembali pentingnya proses perdamaian Palestina dan Israel berdasarkan prinsip solusi dua negara. Atau two-state solution, sesuai parameter yang disepakati internasional. Indonesia menyarukan masyarakat internasional khususnya PBB, untuk terus mendesak Israel untuk menghentikan segala tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di kawasan. Kunjungan Ben Gefir ke kompleks Masjid Al-Aqsa, terjadi usai dia berdiskusi dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Senin pekan ini. Kompleks Al-Aqsa, sangat sensitif karena turut menjadi tempat ibadah umat Yahudi atau yang biasa mereka sebut sebagai Temple Mount. Dalam pembicaraan dengan Netanyahu, Ben Gefir sepakat memunjungi titik nyala konflik di Yerusalem. Lawatan Ben Gefir, itu pun memicu kecaman hingga kritik dari berbagai negara Arab dan Islam. Arab Saudi sampai Turki, telah melayangkan kecaman mereka yang menilai lawatan Ben Gefir tidak bertanggung jawab. Dan hanya memprovokasi eskalasi konflik Israel-Palestina yang tak kunjung selesai. Amerika Serikat, Jerman, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, juga mengkritik kunjungan Ben Gefir. Padahal Washington merupakan sekutu dekat Israel. Washington mewanti-anti setiap upaya mengubah status quo Yerusalem, dan tempat-tempat suci di kota itu tidak dapat diterima. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bahkan menghubungi kantor perdana Menteri Ben Yamin Netanyahu untuk meminta penjelasan soal lawatan Ben Gefir itu. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang, aksi Menteri Keamanan Nasional Israel yang mengunjungi komplek Masjid Al-Aqsa ini? Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap? Silahkan tulis di kolom komentar.